Halo guys, kembali lagi dengan gue Rido Gue Devian Dalam acara Gimana gimana? Apa yang mungkin terkrolin hari ini? Ini akan bersangkutan sama Kebijakan baru tentang PSBB PSBB Oke, jadi kan sekarang Ada kebatasan sosial berskala besar tuh Yang baru diresmikan oleh pemerintah Oke Di Indonesia kita akan bahas tentang Pengaruh teknologi Dalam kondisi seperti ini Oke, pengaruh teknologi Dalam kondisi seperti ini Siap, betul Karena memang PSBB itu Membuat kondisi Lebih sulit lagi ya Dari sebelumnya Kan ada beberapa pembatasan Makin lebih Lebih cepat kali ya Lebih cepat dari yang sebelumnya ya Karena kalau kayak kantoran aja Yang gue tau ya dengan ada PSBB ini Salah satunya tuh Lo harus punya surat tugas untuk masuk ke Jakarta Atau mungkin ke klien Atau gimana lah gitu loh Itu salah satunya tuh Iya betul Harus buat surat Lu mau berkeliaran keluar pun Harus ada surat Keterangan lu memang bekerja Karena yang boleh keluar itu Keluar dari rumah ya Itu emang ada beberapa perusahaan Beberapa bidang aja gitu Enggak semua Karena perusahaan boleh untuk melakukan aktivitas di luar rumah Iya Karena kalau sekilas Seperti ya PSBB itu ada beberapa poin ya Ada yang keamanan Pertahanan Komunikasi Perbankan dan lain-lain Itu memang masih diizinkan Karena kan mau gak mau Itu salah satu core perekonomian kita kan Nah kalau itunya di Terlalu diganggu terlalu banyak Runtuh juga gitu Jadi makanya gue sih Memahami hal tersebut ya Jadi kita Kita sebagai warga negara yang baik Kita harus mengikuti aturan tersebut Video ini dibuat sebelum Masa berlakunya PSBB Mungkin akan kita relip Jadi ini ketika kalian nonton Ini sebenernya memang udah masa PSBB tersebut Dilaksanakan gitu ya Oke Karena PSBB itu start tanggal 10 10 April 23 atau 19 April Gue masih lupa nih Tapi lebih panjang dari itu Seinget gue ya Cuma poinnya adalah Kegiatan kita di luar rumah itu semakin dibatasi Untuk bisa memitigasi penyebaran Dari virus Corona ini Ya mudah-mudahan Indonesia Cepet membaik tujuannya itu Cuma Dengan pembatasan-pembatasan yang ada Seperti tadi kita tahu kan Mas Rudo juga sempat sebutin tuh Industri-industri tertentu aja Yang boleh masih beroperasi di luar gitu kan Sisanya harus di rumah Sementara orang punya kebutuhan Kebutuhan pokok lah yang harus dipenuhi Pangan, sandang, papan Pandang, sampan, pangang Paneng Paneng gue Pokoknya itulah Mungkin satu lagi ada kebutuhan baru Kebutuhan sosial Oh sosial Kebutuhan sosial Nah dengan adanya limitasi-limitasi ini Sama PSBB Harus ada dong metode lain dong Untuk bisa mengakomodir kegiatan Yang biasa kita lakukan gitu Apalagi kalau kita sebagai karyawan gitu Pegiat ekonomi di industri Masih-masih industri industri Cuma kita pekerja Itu kan Mau gak mau kita harus produktif Betul kan Kita harus produktif Kita harus tetap melakukan Tugas kita Kewajiban kita sebagai karyawan Setuju Makanya Untungnya sekarang Sekarang paling basic Bekerja sudah bisa pakai laptop Ya benar Yang paling basic itu kan Kita udah bisa kerja pakai laptop Berarti Walaupun kita harus di rumah Kita bisa bawa laptop kita pulang Untuk melanjutkan pekerjaan Terima kasih penemu laptop Terima kasih penemu laptop Karena anda Kami terus bekerja Itu salah satu penggunaan teknologi Di masa seperti ini Benefitnya adanya teknologi Karena kalau gak ditemukan laptop Orang-orang masih harus buat CPU Nah kan repot kan Harus ngerakit dulu Di rumah Betul Nah Tapi dengan ada laptop ini juga Itu kan sekedar laptop Kalau gak ada aplikasi aplikasinya kan Nah Betul Jadi memang kita harus lihat lagi nih Penggunaan laptop itu kan juga macam-macam Mungkin ada yang buat games Ada yang buat editing dan segala macem Tapi kaitannya dengan PSBB ini Ya kan Kalau mungkin kita agak sedikit Lihat di sudut pandang lain Sebagai seorang pelajar Oke Pelajar Ya karena pelajar sekarang kan Kalau gue liat ya Udah mulai bewa laptop ya Udah pake laptop Ya Ya Oh Even Funniest things Adik sepupu gue Itu dari SD Dia sudah belajarnya udah pake iPad bro Wah Ujian tugas apa itu pake iPad bro Bener Jadi emang gadget itu Baik itu mau laptop atau tablet Ataupun itu handphone Ya Itu sekarang udah dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Untuk segala bentuk kegiatan Apa Aktivitas baik itu belajar maupun bekerja gitu Betul Betul Karena kalau gue liat kan Penggunaan laptop dan mungkin iPad tablet dan segala macemnya itu loh Salah satunya adalah untuk video conference Ya video conference bener Kalau untuk video conference itu sangat berguna sekali Ya Karena gue sempet baca di berita itu salah satu perusahaan yang membuat Penyedianya Penyedianya Memang omsud kan naik parah Boosting ya Boosting malah Itu Zoom ya Oke Memang Di sini kan kita boleh buka Oh Di sini kita boleh buka brand Setuju Ada Zoom Ada Zoom Google Hangout Google Hangout ya sekarang ya Kalau Zoom kan dulu masih bayar ya Saya tau gue Zoom itu bayar untuk Untuk apa Bikin meeting yang durasi cukup panjang ya Benar Karena kalau Zoom itu setelah gue 40 menit doang 40 menit ya Abis itu lu harus premium member dan segala macem gitu Cuman Maren sempet coba Dia ada kasih sedikit hadiah Ataupun mungkin karena situasi kayak gini Terus setelah 40 menit itu dia kasih kayak free trial Dan artian lu masih bisa pakai tools untuk berjaga Oke Cuman gue gak tau sampai berapa lama Berapa lama ya Oke Terus ada juga tadi yang lu bilang Google Hangout ya Google Hangout itu salah satu video conference juga Tools lah Video conference tools yang bisa digunakan ya Mostly mungkin agak banyak juga ya penggunanya ya Banyak-banyak Jadi memang Banyak banget ya Sekarang pengguna-pengguna kayak gitu Provider Provider Iya Gitu Dan salah satu yang punya kita juga Iya Jadi di kantor kita juga kita punya tools tersendiri untuk video conference Iya Jadi kita punya namanya video.ribilovish.ai Gitu Gitu Disitu Limitasinya Hampir gak ada sih Untungnya Untungnya gitu ya Maksudnya Di platform kita 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 tidak melimitasi Apa namanya Baik itu durasi Ataupun dari jumlah partisipannya Jadinya Selama WFA kemarin Sesi pertama lah ya Waktu gelombang pertama Itu kan Kayak di video sebelumnya Gue kita sebutin Kalau Kita nyalain video itu tuh Dari bangun tidur Jom 9 pagi lah Kurang lebih Waktu kerja Kita ada Ada Apa namanya Satu Mekanisme Dimana kita emang harus Check-in Untuk Kita membuktikan kita lagi kerja Kita check-in Dari waktu check-in itu Video Video conference kita udah nyala Itu video conference Yang elah terus Sampai Bisa sampai jam 9 malem Sampai jam 12 malem gitu Itu itu baru kita close Dan juga kita close Karena memang untuk kerja kita Kadang-kadang Kita gak bisa membatasi Waktu kerja kita sih Sebenernya Karena sehari Control itu cukup banyak Ya Jadi Video Trilogus.ai itu juga Kayak gitu Itu bisa dibilang Cukup mudah ya 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 Lo tinggal access Kemudian dia langsung Create otomatis Roomnya Roomnya Lalu tinggal bagi share Linknya Temen-temen Itu Invited Itu Di dalamnya juga lo buat Create passwordnya Ya itu bisa Cuman memang Ya karena memang kita juga masih Coba untuk grow Masih terus pengembangin seperti itu Fitur-fitur yang hiburan seperti tambahin virtual background Itu Belum bisa Segala macamnya Itu memang masih belum bisa Cara Ya itu Menurut gue itu gimmick sih ya Itu gimmick Tapi Yang kita lihat kan disini Lebih ke fungsionalnya Secara fungsional Bisa Berjalan dengan baik Kita bisa akses dengan Oke juga Selama ada akses internet Ya selalu ada akses internet Betul Jadi Itu salah satu mungkin Kalau Apa ya Benefit dengan adanya teknologi ini Di masa-masa PSBB Atau masa-masa lagi Corona gini Semuanya harus di rumah Video conference tools itu Menjadi sangat berguna gitu ya Nah yang kita gunakan ya Video.ridolf.ai Karena Platform kita sendiri Dan Limitasinya juga Menurut kita cukup Apa ya Cukup mumpuni Untuk bisa Akomodir Video Karena Video conference itu Kalau gue sendiri Gue sama Mas Rido itu Memang Selama UEFA Pasti dari sepagi Sampai malam Itu pasti on Itu kita hampir gak pernah matiin Kalaupun kita harus Ke toilet Atau mati Kita cuma post Sama mute Abis itu kita Pergi dulu Nanti kita balik lagi Video nyalain lagi Tanpa harus Tinggalin room nya Kan sebenernya gitu kan Betul 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 Oke itu salah satu cara lu Supaya lu bisa Untuk produktif Betul betul Contak dengan Dengan orang lain Ya Kayak gitu loh Ya Even ternyata pun kita Sub di video call Kita bercanda-canda Tapi Setidaknya lu Ada interaksi Ada interaksi Ya Yang pada akhirnya itu Membuat orang kelihatannya Tidak maksimal Ketika melakukan UEFA Dan tidak memaksimalkan teknologinya Adalah Dia tidak menggunakan itu Dengan orang lain Atau tidak memaksimalkan Iya Karena gini Karena mungkin Purpose nya ya Kalau gue lihat Tujuannya dari Ketika lu UEFA ini Macem-macem gitu Jadi Kalau ada beberapa lah Beberapa yang gue tahu Ketika UEFA itu Memang mereka Lebih cenderung malas Maksudnya Tidak mengerjakan pekerjaan Yang seharusnya Kan UEFA ini Konteksnya work from home Ya Tetap disitu ada work nya Ya Nah ada beberapa Orang yang gue tahu Itu ketika masa-masa Work from home Work nya ini hilang Hehehe Work nya ini hilang Mereka dirumah ini Seperti liburan Yes Itulah Yang sebenernya Agak sedikit gue sayangkan Ya Karena Balik lagi Kalau Kalian bekerja untuk perusahaan Perusahaan kalian harus survive Kenapa perusahaan kalian harus survive Karena Kalian sendiri Masih butuh Perusahaan itu Untuk survive Karena kalian bekerja disitu You are part of the company Lo harus bisa berkontribusi Gimana caranya Supaya bisnis Perusahaan itu tetap jalan Benar Itu kan Karena Ya bisa dibilang Bukan kita Dibilang perfect juga ya Enggak juga gitu loh Even dalam 9 jam kita di video call Ya adalah Sejam 2 jam kita social media Kita main juga Gitu Tapi Yang penting lu keep productive Supaya Ya jangan lu bener-bener Sebelah jauh Abis gitu aja Enggak ada yang lu dilakukan Ya Ya gitu loh Karena ya Syukur-syukur buji Tuhan Selama Work from home ini Ya Minggu-minggu Corona ini Meeting Ada aja Kita kontrol itu hampir setiap hari Ada kontrol sama klien Untungnya kayak Ya Kita juga Perusahaan kita tuh Memang lagi di uji Tapi Dalam konteks yang Gimana caranya Kita bisa Beneficial untuk Society gitu Di masa-masa yang kayak gini nih Gimana caranya kita bisa Berkontribusi Kita bisa Membantu Dari sisi Negara gitu Untuk Ya mungkin nih Gue bilangnya agak luas Tapi memang konteksnya Bisa ke masyarakat luas Dalam lingkup negara gitu Kayak kemarin mungkin Kalau kalian tahu Ada kebijakan pemerintah Tentang Apa Pemberian diskon listrik Ya Pemberian diskon listrik itu Yang untuk 450 Watt ya Sampai 900 Watt Ada yang gratis Ada yang diskon Kalau kalian tahu Kalian pernah baca beritanya Kalian yang nonton Pasti kalian tahu Untuk klaimnya itu Lewat Whatsapp Yes Whatsapp itu Tidak mungkin Orang harus Apa ya Melayani Jutaan masyarakat Indonesia Yang pengen mendapatkan Fasilitas Listrik gratis Maupun diskon itu Betul Mungkin sekarang Udah bisa dibuka Tidak ke publik Ya Kalau memang Kemarin itu Proses Klaim Apa namanya Listrik gratis itu Untukkan itu Memang dilakukan secara Otomatis Ya Jadi Di Whatsapp itu Ditanamkan Chatbot Gitu Atau Virtual Assistant Yang mana pun Yang kalian lebih prefer Menggunakan teknologinya Three Dolphins Untuk bisa Serving Masyarakat Secara luas Gitu Nah Kalau gue sendiri merasa Berarti Teknologi Itu bisa dimanfaatkan Dengan sangat baik Setuju Kalau memang Purpose Itu Juga baik Betul Ya kan Oke kemarin Akhirnya chatbot kita Juga bisa nge-serve Masyarakat Indonesia Untuk bisa dapat Listrik gratis Itu Menjadi ujian Buat kita Di company Di saat-saat Seperti ini Kemarin kita Ada Harus WF Ada segala macam Tapi gimana caranya Kita harus berkolaborasi terus Untuk bisa Deliver Ke masyarakat Fasilitas Mereka harus dapatkan Menggunakan Platform kami Platformnya Three Dolphins Setuju Karena memang Kalau secara Ethos Kerja yang Di Three Dolphins Salah satunya Terus Keep improving Keep improving Anticipate Gitu Nah Karena gini Bisa dibilang Kalau dari video Three Dolphins Itu kan sebenarnya Peruntukannya dari Agent Ke customer Sebenarnya Sebenarnya Waktu itu kita Dibuatnya Untuk bisa dipakai sama client Ya Saat itu Cuman Ternyata Melihat kondisi Seperti ini Kondisi Bisa mengempower juga Teknologi Digunakan pada akhirnya Supaya Orang bisa conference Rame-rame Itu salah satu langkah Supaya kita lihat Kondisi Anticipate Adaptasi Kemudian Dibuatnya Kalau kita lihat juga Mungkin Ada beberapa orang Yang masih gak sadar Bahwa di Whatsapp itu Ya Kita bisa Tandukkan yang tadi Lu bilang Chatbot Mungkin buat Beberapa orang yang gak tahu Apa itu chatbot Jadi Simpelnya adalah Ada robot Yang bisa bales lu Otomatis di Whatsapp itu Intinya Pesan Yang lu terima Via Whatsapp Misalnya via Whatsapp itu Bukan Berarti ada orang Kayak Misalnya lu Whatsapp gue Gue ketik balik Enggak gitu Skemanya Berbeda Kalau ngomongin chatbot Memang Gimana Kita caranya Dari satu Platform Itu bisa Dengan cepat Dengan Efesien Memberikan informasi Kepada Jumlah pengguna Yang lebih besar lagi Benar Benar Bisa kebayang Kalau misalnya Misalnya Lu Mas Rido Lu sebagai agent Lu sebagai orang Yang megang nomor Whatsapp itu Yang nge-whatsapp keluar Dan 2 juta orang Jempol Ruk Ruk Kayaknya sih Bengkak sih Bengkak sih Kayaknya Bengkak kan Bengkak sih Lu Bayangin Kalau lu Harus Harus Ngebalesin 2 juta 2 juta Nomor Lu harus balesin satu Waktu itu Wah itu Gue sih Gue 10 orang aja Kadang males Gue pilih-pilih Apalagi jutaan orang Gitu Makanya Dipakailah teknologi Disitu Gimana caranya Supaya bisa Mengakomodir semua Orang yang mengakses Whatsapp Apa namanya Whatsapp Gitu Tapi Kami pun juga sadar bahwa Ternyata kita bukan superhero Iya Kita bukan superhero bro Jadi Memang ketika di awal ini dirilis Ya cukup suffer juga Iya Karena bisa dibilang hampir seluruh Masyarakat Iya Masyarakat Indonesia tuh Hantum tuh nomor Whatsapp Minta PLN ya Ini konteksnya PLN ya Kemarin ya Iya Jadi memang Di weekend itu suffer banget Dan tim Kalau kita lihat dari tim support Dan tim produk dan segala macemnya itu Begadang Untuk bisa Solving itu Dan supaya Masyarakat Indonesia bisa Menikmati Menikmati Bener gitu Jadi Kalau kita lihat memang capek ya Suffer gitu Suffer Tapi ya gimana kita fulfill purpose nya itu kan Sebenernya kan Tujuannya itu gimana supaya bisa achieve Setuju Jadi selain daripada lo achieve untuk sebuah target Tapi poin terbesarnya lagi adalah Lo tuh helping people ya Iya Dan yang lo bantu itu bukan 1,2,3,4,5 orang Jutaan Jutaan orang Masyarakat Indonesia Lo kebayang gak Lo listrik yang 450,900 mohon maaf Itu udah bisa dibilang pastikan yang cukup Menengah kebawah ya Menengah kebawah Kayak gitu loh Biasanya seperti itu Jadi Jadi Ketika kita bisa membantu mereka Untuk mendapatkan apa yang negara berikan ke mereka Itu kan kita kayak gitu Ya Kita tuh Penyalur Kita membantu menyalurkan itu Setuju Kayak gitu Jadi Ya memang Ya kita berdua tidak terlibat langsung Ya kita gak terlibat langsung Di begadang-begadang gitu Tapi Yes Kita bantu untuk Supporting secara moral lah Ya Dan We proud it gitu loh Ya we proud of it Ya gitu Di satu sisi akhirnya Rencana pemerintah untuk bisa memfasilitasi ini semua bisa berjalan dengan baik Walaupun memang Ya dimana-mana untuk mencapai titik itu pasti ada pengorbanan, ada perjuangan Yang akhirnya maksudnya kalau kita menyaksikan sendiri seperti apa sih perjuangan yang harus dilakukan supaya bisa Serving a lot of people gitu Mungkin yang akses itu jutaan orang Gue yakin pasti jutaan orang Gue coba mengakses PLN saat itu untuk bisa mendapatkan listrik gratis Betul Betul Bahkan kalau kita misalkan head to head Head to head sama brand Contoh kayak apple gitu Kalau lu tanpa sadar Kalau lu menggunakan apple Mereka terus melakukan update gitu kan Entah iosnya Atau entah misalkan dari sisi hardwarenya, handphonenya gitu Karena yang bisa dibilang teknologi memang harus terus di upgrade Harus terus di upgrade gitu Enggak ada yang teknologi yang lu beli atau lu gunakan langsung bisa sempurna Sempurna Enggak ada Jadi teknologi itu sebenernya Di saat saat seperti ini ya Kalau gue nangpain saat seperti ini teknologi berperan sangat penting Berperan sangat penting Dengan segala bentuk keterbatasannya Tapi peran itu cukup penting untuk bisa membantu kita Baik itu masyarakat yang lagi bekerja ataupun lagi belajar Supaya bisa lebih produktif Waktu-waktu kosong ini bisa digunakan bener-bener untuk Mendapatkan informasi baru Belajar hal-baru Mengerjakan sesuatu yang memang seharusnya dikerjakan Sehingga yang dibantu itu sebenernya bukan Kalau kita mungkin kalau masing-masing ya Ngeliat kalau misalnya Aduh gue harus ngebantu orang lain itu terlalu berat beban ya At least itu membantu diri sendiri sebenernya Sebelum lu berpikir untuk mau merubah dunia ini ya Itu merubah orang membantu orang Bantu diri sendiri Nah peran teknologi di masa-masa sekarang ini itu sangat membantu sebenernya Untuk bisa membantu lu berkembang gitu kan Contoh gambarnya gini Kalian pasti tau itu Google Ya Masih tau lah Google Google Oke Jadi Hal paling mudah adalah Google itu teknologi Oke Search engine Itu teknologi Kalian tuh Kalau kalian memang tujuannya adalah untuk helping yourself nih Helping yourself Yang kalian Google adalah sesuatu yang bermanfaat Ya Oke Informasi-informasi baru Wawasan-wawasan baru Pengatauan baru Yang bisa membuat kalian itu kaya Kayanya bukan secara materi aja Tapi secara immaterial Pengetahuan Kalian jadi lebih banyak Jadi Itu mungkin salah satu cara teknologi membantu kita Supaya kita lebih Apa ya Menjadi pribadi yang lebih Baik gitu ya Lebih baik Lebih bisa berwawasan Ya Membantu kita juga Harapannya gue sebenernya gini Dengan teknologi ini Ada masa-masa WFH ini Mungkin kalian yang memang sebenernya kerjaan yang gak terlalu sibuk Terus ditaruh di WFH Banyak waktu kosong juga Betul Sebenernya harapan gue dengan adanya teknologi Baik itu search engine Mau ada tadi video call conference Mau ada itu chatbot Itu kalian manfaatkan dengan baik Untuk mendambarkan wawasan-wawasan Sehingga kalian nanti nih Ketika ini semua selesai berakhir Kalian ketemu lagi sama temen-temen kalian Yang ngobrol Itu kayak ada obrolan baru Ada sesuatu yang menarik Yang bisa dibahas Dari apa yang kalian pelajari Betul Karena akan lebih baik Ketika orang ngobrol Dengan hal-hal yang baru Kayak gitu Ya Bangun tidur Bangun tidur Kayaknya bangun Ya makan Tidur Mandi Tidur Makan Mandi Gitu ya Bener-bener Karena Salah satu ya penggunaannya Kalau gue dan di sosial media ya Selain tadi lu bilang kaya tentang ilmu Sebenernya teknologi itu juga bisa dibilang Lu juga bisa buat kaya secara material Secara material Salah satu misalkan adalah untuk buat konten di Youtube Nah kayak kita Nah gitu Memang Ya Masih jauh lah Kita Tapi Kita berusaha Sebenernya gini Kita berusaha untuk bisa Memanfaatkan teknologi ini Untuk membagikan sesuatu yang Bermanfaat juga buat orang lain gitu Kita coba sharing knowledge Sharing ilmu yang kita punya Pengetahuan Apapun opini yang kita punya Kita bagikan ke Masyarakat secara luas gitu Betul Jadi kalau misalkan di rumah nih Ternyata lu punya hobi Untuk masak gitu Salah satu penggunaannya lu searching Google Cari resep Iya Lu cari resep Lu create Saat lu create Lu rekam proses create nya Lu upload gitu Dan sekarang gua yakin Handphone Kameranya juga udah mempunyai lah Udah buat ngapa Cuma untuk record record seperti gitu Ini kita record pakai handphone Ya Kayak gitu loh Jadi Maksud gua Ya jangan 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 Membuat Kungkungan Bahwa ketika lu mau buat suatu Konten Membuat suatu ide Harus dengan langsung item yang Ya mahal Mewah gitu ya Ya Itu bagus gitu loh Gak menurut kemungkinan dengan hal-hal minim Makanya Yang penting kan isi kontennya ya Jadi yang penting itu Isi kontennya Apa yang kalian bagikan Bagaimana kalian Dan membagikannya Membahasakannya Memproses semua itu Untuk bisa dinikmati Sama Orang-orang yang Mungkin Medianya video Yang nonton Atau podcast yang denger Gitu Intinya seperti itu Jadi pemanfaatan teknologi ini Di masa-masa PSBB Ataupun Wifi itu Sebenarnya Banyak sekali Yang bisa kalian lakukan Dengan teknologi Gitu Sebenarnya Setiap hari Kita menggunakan teknologi Di kehidupan kita saat ini Ya Di tahun 2020 Apalagi Ya udah Mungkin Last 15 years 15 tahun terakhir Kita tuh aktif banget Dengan teknologi Pasti Cuma Masih banyak orang yang tidak paham Menurut gue Masih banyak orang yang tidak paham Untuk memanfaatkan teknologi itu Gimana sih Supaya bisa Lebih produktif Lebih bisa Meaningful sih Ya Lebih meaningful Dan Salah satu Penggunaan teknologi Ya Jadi kalau tadi kita bicara tentang Sekolah Untuk belajar Kerja Ada video Ada chatbot Di whatsapp Untuk membantu orang Salah satu penggunaannya adalah Untuk di Gereja Ini yang gue ambil Di lingkungan gue Ya Jadi sekarang Lagi Udah mulai dibangun Untuk ibadah streaming Oh Jadi jam ibadah lu tetap ibadah normal Jam 10 jam 5 Tapi lu akses melalui youtube Untuk streaming gitu Hmm Itu Dan Lanjut gue Ternyata bisa gitu Bisa Maksudnya Dulu kenapa tidak dibuat seperti itu gitu Atau mungkin sudah dibuat tapi tidak dimaksimalkan gitu Gitu Dan sekarang Dengan momen seperti ini Terkrit lah Seperti itu Cara baru Cara baru Cara baru Dan artinya Orang itu Jangan takut untuk belajar hal baru Gitu Ya bisa dibilang Di awal-awal adaptasi seperti itu Aneh Aneh Karena biasanya konvensional Lu datang Doa Nyanyi dan segala macem Tapi ini di depan laptop Atau lu di depan CPU lu Monitor Kemudian lu ibadah itu Kayaknya aneh Cuman Ya Kondisi yang membuat seperti itu Dan itu Enggak bisa Enggak bisa tercantik Kalau enggak ada teknologi Iya Dan mungkin Kalau gue liatin Amit-amit Corona yang itu Terjadi mungkin Di tahun 80-an 70-an Mungkin benar-benar total 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 orang di rumah dan ya Enggak tahu mau ngapain Iya Gitu Sekarang itu makanya Dengan ada teknologi Semuanya jadi di permuda sebenernya Iya Kayak gitu Cuman ada satu hal yang Agak mengganjal di diri gue Sebenernya Mungkin kalau kalian juga sering Gue sering menertawakan ini sebenernya Tapi Setelah gue pikir lagi Ini agak miris Hal yang simpel bro Banyak video Baik itu Instagram Tiktok dan segala macem Itu suka ada yang ngerekam Kan karena video conference Itu mereka manipul Gimana caranya Mereka yang ngapain videonya tetap jalan Diputer Apa jadinya orang gak tahu kan dia lagi ngapain Kayaknya lu ngomong ngotekam Gue tuh Itu Itu Gambarnya Statis bro Ini ada yang dibikin bener-bener biar rekam Jadi dinamis Oh jadi kenal terus Iya Jadi seolah-olah dia memperhatikan Nah Gue sangat menyayangkan hal itu Sebenernya ya Menurut gue itu Harusnya gak dicontoh sih bro Itu hal yang lucu Oke Gue akui itu hal yang lucu untuk kalian lihat Tapi Influencenya menurut gue Itu kurang Pas Kalau konteksnya lagi kondisi kayak gini bro Di saat Orang Mulai terbatas Menggunakan tag Gimana caranya Dari sisi instansi Maupun baik sekolah Maupun perusahaan Gimana caranya bisa nge-deliver informasi Pada karyawannya Atau pada pelajar Kalian Memanipulasi itu semua Supaya bisa melawan Yang menurut gue jadi geli adalah Satu Dimana responsibility kalian Dimana bentuk tanggung jawab kalian Terhadap Obligasi yang kalian miliki gitu Gitu Maksudnya Ya Oke Kalian mungkin butuh rehat Butuh istirahat Dari kepenatan gitu Cuma Coba deh pikirin lagi ya Ketika kalian melakukan hal itu Ada informasi penting yang lagi di-deliver Dan ketika misalnya Meetingnya selesai Atau proses belajarnya selesai Terus kalian di-test ditanya Tentang konteksnya Sebenernya kalian lagi ngapain Itu video yang jalan Gak mungkin video kalian yang jawab pertanyaan Hehehe 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 Karena Itu ya Harus Ini ini Tentang pemahaman sih Tentang cara pikir gitu Jangan Gara-gara lu di rumah Dengan ada teknologi Lu bisa manipulasi Lu jadi kayak mengabaikan Tanggung jawab Tanggung jawabnya Apa yang sedang lu lakukan Ya Sebagai pelajar sedang belajar Sebagai pekerja sedang bekerja Entah Yang lain lagi Melakukan halnya gitu Iya Gitu banget Jadi Ini juga Satu Satu message penting Apa yang Yang Kita dapet ya Sebenernya dari Briefing-briefing Waktu kita mau RKA juga Yang menurut gua Ini sangat menarik Untuk bisa di-explore Kalimatnya Kurang lebih ya Intinya Karakter seseorang itu Karakter asli seseorang itu Bisa dinilai Ketika Masa-masa seperti ini Ya Itu Bukan ketika Kalian lagi kehidupan normal Kemarin Tapi masa-masa seperti ini Itu karakter asli seseorang Akan keluar Gimana dia Tanggung jawabnya Integritasnya Gimana dia bisa Treat people Dengan baik Tanpa Apa Dengan segala limitasi yang ada Benar Karena Sebenarnya Justru Dengan kondisi Kondisi terburuk Sifat-sifat asli orang Malah yang Naik Lebih kelihatan Ya gitu Betul Even kayak lu lagi ketakutan Lu akan kelihatan Ini orang Gimana real ya Respons terlebih ketakutan Misalkan Tentang hal seperti ini pun Dijadikan kelihatan juga Ini orang gimana sih Respons tentang hal ini Ya Apakah masih Kalau misalnya konteksnya Kayak kita karyawan Apakah kita masih punya integritas Apakah kita masih punya responsibility Terhadap obligasi yang kita miliki sebagai karyawan Sebenarnya itu Jadi Make sure Apa yang kalian lakukan Saat ini Di rumah Pemanfaatan teknologi itu Benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal Bukan dengan dimanipulasi Yes Kenapa Karena At the end of the day Ketika semuanya kembali seperti normal Seperti sediakan alat Itu akan menjadi judgement tersendiri untuk kalian Sebenarnya gitu Gimana Lingkungan kalian Yang kemarin ini Berinteraksi via Virtual Akhirnya ketemu physically Disitu Akan keluar judgement Benar-benar Karena Ya Mungkin lu terselamatkan Tidak dilihat Dengan bos lu Atau tidak dilihat dengan guru Pengajar Ya Di saat itu Tapi sebenarnya ada hal yang hilang Ya Ketika lu tidak melakukan itu dengan benar Gitu Dan lu pasti akan berbeda dengan orang-orang yang melakukan hal itu dengan benar Betul Seperti itu Jadi Pada akhirnya Bisa dibilang juga adalah Terlihat melalui proses Ya Melalui waktu Betul Jadi Kalau lu mungkin lihat banyak orang-orang yang lebih sukses dari lu Atau mungkin banyak-banyak orang-orang yang lebih Tough Lebih kuat daripada lu Ya lu harus lihat dulu Ya lu harus lihat dulu Bekerja kayak gimana Lu harus lihat dulu apa yang udah dia lakukan dalam hidupnya Betul Seperti kayak gitu Jadi Jangan buat memperbandingan juga Ya Atau jangan lu malah menjadikan Ada aja orang-orang yang cukup beruntungnya Maksud gua Dia cukup santai di pekerjaannya Tapi secara Finansial Finansialnya Oke Proper Kayak gitu Tapi Ya Kecil orang-orang seperti itu loh Maksudnya dikit sekali gitu Dan Mungkin kita juga gak tau ya Historinya Apakah dia melakukan Usaha lain Di luar pekerjaannya Atau apa Jadi ya Keep Do the best aja Ya Tetap maximize aja Apa yang bisa lu lakuin di rumah Ya Ya kan Dengan segala limitasi yang ada Jadi Pesannya sebenernya adalah Manfaatkan teknologi sebaik-baiknya Yes Jangan kalian banyak manipulasi Yes Karena Mungkin saat Ketika kalian melakukan itu Itu menjadi hal yang lucu Hal yang apa Menarik Untuk Teman kalian Atau untuk Disebarkan Di media sosial Cuma Gue rasa Kedepannya Kalau misalnya Balik lagi ke diri kalian Itu sebenernya merugikan sih Ya Gitu Itu hal yang lucu Untuk ditertawakan Memang lucu Tapi Kalau kalian reflect Ada hal yang hilang Sebenernya yang kalian Harusnya dapatkan Ketika kalian melakukan manipulasi Oke Gitu Karena sebenernya Kelihatan Oke Seberapa jujur ya Ya seberapa jujur Karena Mungkin Satu hal yang Kalau gue Kalau gue pegang dalam pekerja Integritas itu nomor satu Ya Gitu sih Integritas nomor satu Ini konteksnya udah Kalau misalnya kita karyawan ya Sebagai pelajar juga Harusnya kalian udah bisa menawarkan Integritas itu Karena itu sangat penting Buat Buat modal kalian Baik itu mau berbisnis Mau jadi karyawan Apapun itu Betul Karena Ya Dimana perlu berada Ya Ya Adaptasi lo Integritas lo Dan apa yang udah lo lalu selama ini Ya pada akhirnya menjawab Tentang lo Ya Tentang lo Mau jadi apa Di lingkungan seperti itu Di masyarakat Di masyarakat Jadi So be wise Using the technology Mau ada video call Ataupun Akses apapun Sekarang ini sudah sebab mudah Manfaatkanlah dengan baik Yes Bukan berarti kita so tahu Kita so ini Kita enggak Gue juga jujur Kadang-kadang gue Bukan manipulasi Tapi kalau misalnya video call Ada aja Masa-masa gue Main sosial Main gaming segala macam Pasti ada Cuma ya Being truthful Aja Being truthful Ketika kalian memang itu Ya udah gak apa-apa Lakukan saja Tapi inget sama Apa yang menjadi obligasi kalian Menjadi tugas kalian Tanggung jawab kamu Oke Itu aja mungkin dari kita Buat yang video sekarang Oke Semoga Masa PSBB ini Sekiranya berakhir Kita bisa kembali lagi Kesediakanlah Kondisinya Kembali Normal sih gue Ya enggak yakin Bakalan normal Tapi at least kita bisa Berkegiatan Sesuai dengan Apa yang biasa kita lakukan Amin Itu aja mungkin dari kita Oke Jangan lupa videonya di subscribe Di like Dan juga di share Oke See you again In our next video Bye